salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel 5G wawasan perkebunan daun pertanian baik sahabatannya sobat planter kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang pupuk npk 1515 yang biasanya dipakai pada masa tanaman belum menghasilkan apakah pupuk npk 1515 itu sudah cukup pemberian terhadap masa tanaman belum menghasilkan sobatan planter tapi sebelum melakukan pemaparannya gak ada salahin sobatan planter subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi tentang dunia persawitan sobatan planter oke sobatan planter jadi pada dasarnya sobatan planter ketika kita melakukan penanaman pada masa-masa tanaman belum menghasilkan artinya tanaman yang TBM istilahnya tanaman yang masa daripada masa vegetatif yaitu masa dimana masa pertumbuhan batang dan pertumbuhan antara istilahnya akar dan daun kebanyakan sobatan planter ketika kita mempunyai lahan ataupun kita tidak tahu kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai petani-petani awam ataupun pemula lebih bagusnya kita memang pakai popo 15-15-15 NPK 15-15 karena dengan alasan popo NPK 15-15 ataupun 16-16-16 ataupun 17-17-17 ini adalah kandungan unsur haranya adalah netral semua sama yang dibutuhkan sawit itu kebutuhannya sama diterima oleh tanaman secara menyeluruh sobatan planter nah pertanyaannya adalah apakah setelah kita melakukan pemupukan tersebut harus kita lakukan pemberan-pemberan pupuk yang lainnya di dalam kebutuhan masa TBM sahabatan planter ketika kita melakukan pemberan pupuk NPK 15-15 itu adalah kebutuhan sudah terima oleh semua unsur hara sudah diterima oleh tanaman TBM kita tetapi jawabannya sahabatan planter masih ada sahabatan planter masih ada pupuk yang harus kita berikan selain daripada pupuk NPK 15-15 yaitu pupuk apa yaitu pupuk sesuai dengan kebutuhan yang unsur hara yang mikro itu tadi pupuk NPK itu mencakup pupuk makro sahabatan planter tetapi pupuk mikronya ini belum didapatkan pada masa TBM ini yang biasanya terlupakan oleh sahabatan planter yaitu pupuk mikronya ada apa pupuk borat sahabatan planter pupuk borat setiap TBM kita harus kita berikan minimal satu tahun sekali selain daripada pupuk majemuk tadi ataupun pupuk tunggal yang yang lainnya pupuk mikro ini harus kita berikan yaitu pupuk borat dosisnya berapa dosisnya yang kita berikan adalah satu tahun sekali cuma 100 gram per pokok per tahun sangat disayangkan sahabatan planter kalau seumpama kita tidak berikan tanaman kita pupuk boron ini karena apa fungsinya fungsinya itu banyak sahabatan planter yang pertama adalah menghindari daripada pertumbuhan defiensi boron ini yang paling penting karena defiensi yang diterima boron ini sangat besar sangat besar efektivitasnya terhadap taman anggap bahkan sampai istilahnya ujung ini bahkan sampai habis sahabatan planter ini sampai habis kemudian ini pun sampai copot atau bahkan sampai ini sampai habis itu adalah defiensi boron kemudian pupuk lain selain daripada pupuk NPK 1515 pada masa TBM sahabatan planter apakah masih perlu tambahan yang lain ketika kita umur tanaman kita sudah masa masuk antara peralihan dari TBM ke TM ataupun tanaman belum menghasilkan ke tanaman yang menghasilkan itu adalah perlu kita melakukan penambahan pupuk lainnya yaitu persiapan untuk penambahan ke faktor buahnya yaitu pupuk ACL pada umur berapa itu pada umur 12 tahun 12 bulan ke 30 bulan itu adalah masa-masa dimana kita membutuhkan penambahan pupuk kaliumnya kecuali kecuali pada masa 12 bulan ke atas ini sudah kita beralih ke NPK 12 13 6 27 ataupun 12 12 17 kayaknya yang lebih besar kenapa kita membutuhkan kaliumnya lebih besar karena untuk persiapan yang mana pertumbuhan daripada 12 bulan ke atas itu membutuhkan fase sudah masa fase generatif tetapi dia masih tergolong pada masa tanaman belum menghasilkan sahabat tahun 90 peralihan artinya persiapan biasanya sahabat tahun 90 ketika kita berumur 12 bulan ini sudah kita melakukan kastrasi ataupun sanitasi nah ini adalah biasanya sudah tumbuh antara bunga dan buah ini apakah kita hilangkan tetap kita hilangkan kita kastrasi sesuai dengan umur-umur tanaman yang sesuai dengan pemaparan sebelumnya tentang kastrasi nah di dalam 12 ke 30 ini sahabat tahun 90 atau bukan 24 ini kita lakukan selain kita menambahkan atau kita melakukan pemberian pupuk NPK 15-15 harus kita tambahkan di antara selingnya adalah pupuk kalium pupuk kalium adalah pupuk KCL ataupun MOB ataupun NK nah itu kita harus kita berikan dengan tujuan apa? dengan tujuan membentuk buah-buah secara maksimal oke sahabat aslilenter mungkin itu saja pemaparan dari kami salam plantar